Halo Freakers, kembali lagi di Autofreaks bersama gue Adi Nah, di belakang gue sekarang udah ada BMW 318i E36 Halo Freakers, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu mobil Eropa lawas yang masih diminati oleh banyak kalangan Ya, ini adalah BMW seri 3 sedan generasi kedua Oke, kalau kita bisa lihat E36 ini dia adalah kelanjutan dari seri E30 yang mana adalah versi terdahulunya Di bagian depan kita bisa lihat ada ciri khas BMW yaitu dengan kidney grillnya dan juga sudah menjadi standar lampunya menggunakan proyektor Nah, di bawahnya pun ada bagian programnya Nah, ini secara keseluruhan desainnya sekarang lebih membulat Secara penampilan, BMW E36 ini terlihat lebih modern berkat desainnya yang lebih membulat Namun, tetap mengusung ciri khas desain BMW yang sporty namun simple Selanjutnya, mari kita bahas bagian sampingnya Beralih ke samping bisa dilihat disini dia masih menggunakan ban 15 inci dengan velg kaleng yang ditutup dengan dop dan detail di sampingnya disini sudah disediakan juga list supaya tidak baret dan ini posisi untuk lampu setnya Nah, untuk bagian pengereman pengereman pun juga mereka menggunakan dua cakram di setiap tipenya Dan juga untuk mobil yang masuk ke Indonesia ini BMW memasarkan hanya tipe sedan 4 pintu Detail lainnya, BMW E36 memiliki tempat atau lubang untuk memasang dongkrak di bagian samping Sejatinya, BMW E36 memiliki bentuk bodi lainnya seperti kupe 2 pintu, cabrio 2 pintu dengan atap yang bisa terlipat, juga model station wagon atau estate Fakta uniknya, mobil ini berpenggerak ke roda belakang makanya selalu menjadi incaran para anak muda untuk belajar drift Selain sering buat dipakai nge-drift mobil ini pun juga sering masuk ke dunia layar kaca di film-film Hollywood dan juga di video-video klip musik BMW juga membuat versi kencang dari mobil ini yang dituning kembali oleh divisi tuner yang merancang BMW seri M3 untuk bagian belakangnya, kita bisa lihat disini ini sudah tampak lebih modern dibandingkan seri E30 bisa dilihat disini lampunya sudah lebih membulat tidak lagi memanjang seperti E30 dan bukaan bagasinya pun sekarang lebih ke bawah tidak seperti E30 yang hanya di bagian atas bagasi saja nah disini pun sudah terdapat print glass antena yaitu antena yang berada di kaca juga ada Hikmon stop lamp dan juga di bawahnya ini sudah ada bumper dengan list hitam namun sayangnya untuk di seri ini belum disematkan teknologi sensor parkir pada bagian bumper belakangnya kalau kita lihat bagasinya bagasinya cukup luas disini jauh lebih luas dibandingkan seri E30 nah yang membuat unik adalah perbedaan penempatan aki yang memang dulu E30 berada di depan sekarang berada di belakang sebelah sisi kanan dan juga terdapat toolkit standar dari BMW itu yang berada di pintu bagasi untuk ukuran bagasi E36 ini memiliki kapasitas yang lebih luas dibandingkan pada seri E30 walaupun kini ada penempatan aki di bagian sisi kanan bagasi namun itu tidak mengganggu kapasitas dari bagasinya lantas bagaimana dengan kapasitas mesinnya untuk yang masuk ke Indonesia ini BMW menghadirkan 3 jenis mesin yaitu 318i, 320i dan 323i yang masing-masing itu masih mengikuti sesuai tipenya yaitu yang seperti ada disini 318i ini dia berkode mesin M43 1800 cc dan berpenggerak roda belakang untuk BMW 318i lansiran tahun 97 ini dibekali mesin bensin 4 silinder SOHC dengan kode M43 1800 cc bertenaga 115 hp dan torsi 168 Nm yang disalurkan kedua roda belakangnya untuk model lainnya BMW memiliki jenis mesin lainnya yang berkapasitas lebih besar bahkan beberapa tipe menggunakan bensin-bensin 6 silinder juga BMW menyematkan mesin diesel untuk beberapa tipe di seri 3 ini masuk ke dalamnya kita bisa lihat disini kalau kita lihat dashboardnya ini lebih ke driver oriented ya jadi lebih board fokus kepada si pengemudi dan bisa kita lihat disini instrumen panelnya juga sangat minimalis tapi sangat informatif juga disini model dashboardnya ini sudah lebih modern dan dilengkapi juga dengan AC dual climate control yang bisa diatur secara elektris atau digital nah tapi sayangnya di seri 318i ini dia tidak dilengkapi dengan layar ataupun sistem on board unit ataupun MID yang memang biasa ada di seri 3 E36 untuk bagian konsol tengahnya bisa kita lihat disini mobil ini berpenggerak 5 speed manual dan yang unik disini adalah penempatan dari si power window-nya ini nah power window-nya ini untuk bagian depan dan belakang disediakan di bagian tengah sedangkan di door trim belakang pun juga ada tombol untuk power window-nya nah juga bisa kita lihat disini dari bahan material yang digunakan semuanya menggunakan bahan soft touch yaitu bahan yang lembut dan bisa kita lihat disini juga spionnya sudah menggunakan auto dimming jadi ketika ada tembakan lampu dari belakang dia auto meredup supaya tidak silau dan juga si sun visor-nya sudah dilengkapi dengan kaca dan juga lampu sebagai standarnya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur unik dan fungsional seperti knop lampu model putar yang dilengkapi dengan tombol fog lamp depan belakang pengatur dimmer speedometer pengatur ketinggian sorot lampu depan spion luar yang dapat diatur secara elektris juga tersebut airbag untuk bagian pengemudi saja untuk pengaturan setir baru hanya tilt saja belum termasuk teleskopik namun itu membantu pengemudi mendapatkan posisi duduk yang pas termasuk pengaturan bangku depan yang dapat diatur ketinggiannya untuk audio sebagai standar sudah dibekali dengan head unit single din dengan pemutar kaset dari beker namun pada unit yang kami review sudah diganti dengan produk aftermarket untuk bagian belakangnya kita bisa lihat sendiri disini yang paling kelihatan jelas adalah kelegaannya yang dibandingkan seri E30 yang memang lebih sempit di seri E36 ini memang dari segi dimensi dia agak lebih membesar sehingga dia mempunyai ruang kaki yang jauh lebih lega untuk ruang kepala pun juga lumayan lega dan disini ada akomodasi berupa kantong dibalik kursinya itu ada disamping kiri kanannya juga ada tombol power window disini dan di bagian pilar C nya ini terdapat lampu untuk baca tapi sayangnya di bagian kursi tengah ini dia tidak ada akomodasi armrest untuk tangan untuk bagian belakang didukung oleh jok yang sudah dilapisi kulit sehingga terasa nyaman namun agak sedikit terganggu oleh gundukan di bagian tengah karena adanya tunnel atau ruang untuk shaft garden belakang BMW E36 masih menarik untuk dipertimbangkan bentuknya yang kompak, perawatannya yang mudah, handlingnya yang mantap dan bentuknya yang sporty menjadi alasan banyak pecinta otomotif untuk mengkoleksinya jika kalian sedang mencari sebuah BMW dengan kisaran harga di bawah 100 juta untuk dipakai harian, maka BMW E36 ini dapat menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat oke freakers, jadi gimana nih menurut kalian mengenai BMW E36 x 318i ini? nah kalau kalian punya komentar silahkan tulis di bawah dan tapi jangan lupa untuk subscribe dan like video ini sampai ketemu di video selanjutnya salam freakers